Ujian berat dihadapi Laskar Sapek Kerap di Laga Perdana akan melawan Persib Bandung. Pada pekan pertama Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 Madura United langsung berhadapan dengan lawan tangguh yakni Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, tanggal 1 Juli tahun 2023, sore. Pertandingan diprediksi akan menjadi laga yang cukup seru karena kedua tim sama-sama mengusung target bersaing di jalur perebutan juara. Selain itu, mereka tidak ingin kehilangan poin dengan melakukan start buruk kompetisi musim ini. Madura United akan menghadapi tekanan yang luar biasa dari supporter tuan rumah. Namun hal tersebut tak menyurutkan tim berjuluk Laskar Sapek Kerap itu dilihat dari sisi kekuatan tim pada bursa transfer pemain musim ini yang tidak jor-joran belanja pemain seperti musim-musim sebelumnya. Tim merekrut pemain-pemain yang dirasa sesuai dengan kebutuhan seperti Andi Krendika Rama Arema FC, Koko Ari dan Satria Tamak, Persebaya Surabaya, serta M Tahir, Franz Nusantara FC. Sedangkan dari sisi pemain asing, Madura United mempertahankan tiga pemain asing mereka musim lalu yakni Trio Brasil, Hugo Gomez, Nulinha dan Cleberson kemudian ditambah Jacob Mahler serta Junior Brando. Madura United musim ini juga mengganti pelatih kepada mereka dengan menunjuk sosok Mauricio Souza. Ia dirasa memenuhi kriteria manajemen Madura United yang tidak hanya ingin tim berprestasi di Liga 1 tetapi juga pada pembinaan pemain usia dini. Apalagi ia memiliki track record yang cukup apik di kompetisi seri A Brazil dan pembinaan pemain muda klub-klub elit Brazil seperti Flamengo dan Botafogo. Sejak dipercaya menangani Madura United, Mauricio Souza sudah memberi beragam materi latihan kepada Fahruddin Arianto dan kawan-kawannya. Mauricio Souza menilai progres tim sudah sesuai dengan keinginannya selama menggelar persiapan menghadapi Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Semua sesuai dengan rencana kami, dari pekan lalu sangat bagus, kami juga berlatih hari ini dengan bagus. Semua sesuai rencana dari minggu ke minggu, kami akan terus memantau progres mereka, ujar pelatih asal Brazil. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dari Studio Rocha TV mengabarkan.